Terima kasih telah menonton Seperti ini Nah kita lihat aja dulu Keliling dulu ya Kayak apa tampilannya Kalau menurut saya sih tampilannya Untuk yang versi terbaru ini Dia lebih membulat ya Tidak mengkotak seperti generasi sebelumnya Tampilannya jauh lebih manis Tapi tidak menghilangkan Kesan maco yang ada Memang sudah ada di Jeep ini Kan Jeep itu kesannya maco banget Ya sama lah kayak merek Harley ya Kesannya itu maco Keras banget kesan maconya itu Ya Ini kita lihat keliling dulu Kurang lebih kayak apa Tampilan dari sisi luarnya dulu Ntar kita lihat lebih detailnya lagi ya Seperti apa Ya Dari depan yang kelihatan banget ya Yang kelihatan banget Ini lampunya Kelihatan banget kan lampunya Jadi lampunya ini seperti yang kawan-kawan lihat Oh itu udah pake ini Apa namanya Udah pake menggunakan proyektor Terus ada kayak Apa istilahnya DRL nya itu ya Terus yang juga tidak hilang dari sini adalah Ini si grillnya 7 biji 1,2,3,4,5,6,7 Itu ciriast Jeep yang tidak boleh pernah hilang Coba lihat semua seri Jeep Pasti 7 depannya Terus bumper depan juga Lebih manis Sampilannya Dilengkapi Di sini juga ada Foclampnya juga Lampu sein juga Dibuat Seperti menyatu Dengan si Apa namanya Dengan si fendernya ini Ini lampu seinnya disini Ini lampu kotanya disini Jadi kelihatan lebih manis aja Lebih Lebih Flow Lebih nge-flow gitu ya Terus kalau dari samping Seperti yang kelihatan Dia nggak lurus Kalau Rubicon yang lama Itu kan betul-betul flat gitu ya Cuma ini dia ada kayak Nonjolnya dikit Baru turun Kelihatan nggak Ya Atau kelihatan lebih manis aja Terus di bagian atas Seperti ini Penampilannya Tubang hawa ya Ya Terus disini ada untuk penahan Ke kaca Biar nggak cedok Lalu Antena disini Tampilannya Lebih manis Tetap Tidak menghilangkan kesan maconya Disini juga ada tambahan Seperti air scoop Ini kayaknya Nggak tau bolong dong Nggak ini ya Ini nggak bolong Sini cuma tempelan aja nih Keliatannya Oke Terus Sisi ban Seperti ini Model velgnya Ya Menggunakan Mana dia BF Goodrich Mat terain Ukuran Mana dia Ukuran-ukuran-ukuran 255 Per 75 Ring 17 Ya Oke Jeep Ini tumben pake aksen warna merah Seperti ini Biasanya Jeep Cuman gitu aja Wrangler Unlimited Spion juga berubah Jadi lebih tampilannya Lebih manis lagi Disini ada lampu Scene-nya disini Scene sih kayaknya nih ya Oke Jadi tampilan lebih manis aja Tidak lupa juga Ada pembaharuan modern disini Dari sisi Handlenya Bukan pidonya Kalau kemarin bener-bener Bener-bener mengkotak Ini dibikin Ya lebih landai Jadi lebih enak Untuk dilihat Oke Kita lihat luarnya dulu ya Ntar baru kita masuk ke dalam Apa lagi ya Ini juga Dari sisi fendernya Over fender kalau nggak salah namanya ya Dia bener-bener tidak mengkotak banget Kalau engkau lihat dari samping Keliatan nggak Dia lebih Ada sudutnya membulat Jadi tidak begitu kesannya Nggak begitu kaku banget Ya Lampu belakang Juga Dimodernisasi Dengan LED Ya Lalu ini lampu mundurnya juga Terus lampu stop lampnya asik nih Bentuknya tidak kotak Tapi dibikin Ada bentuknya Nice-nice Keren Lampu belakang juga Sudah ada sensor-sensornya Satu, dua, tiga, empat Ya Disini towing-nya juga Diberi warna merah Supaya kelihatan nggak ya Terus Nah ini yang tidak ada di Ranger yang dulu Dudicon yang dulu Sensor Di tengah ban Serep belakang segedi ini Nyempil sebuah Sensor mundur Sensor parkir Ya Terus Apa lagi Ini Pembukaan pintu belakang juga Manis banget Pembukaannya Seperti Pembukaan Empat pintu lainnya Dia tidak Tidak kaku Terus Pemegang Lampu rem ketiga Juga seperti ini Kalau tidak salah Dulu itu kan Pemegangannya cuma satu aja Naik gitu ya Sekarang dari Kiri sama kanan Dibuat Seperti mengikuti Kontur dari si Ban serapnya Asik Bagasi saya rasa Tidak ada perubahan Dari sisi ini Cuman sekarang Speaker Sudah bareng sama Alpine Aduh Gak kelihatan Iya Bukan bareng Alpine Terus Apalagi Pilar Ini juga dicat Berwarna senada Sama Cet di luar Warna biru Kayaknya gak kelihatan Jumlah Bila kita tutup aja Tempat BEM sini juga Kelihatan Nih Asik Dia kelihatannya Lebih manis Lebih nge-flow Itu aja Kayaknya Dari sisi Oh iya Ini kayaknya Ada logo Jeep Di sini juga Ada yang tau gak Artinya apa ya Kalau ada Tulis di kolom komentar Apakah menyeratkan Ini velgnya Jeep Ini Kalau ini sih Kelihatannya Jeepnya Si Jeep Ilis sini ya Dari tampilannya Oke Kayaknya sisi luar Sudah Kita coba masuk Ke sisi dalemnya Untar Disini ada Trail Raid Oke Kita lihat aja Langsung ke sisi dalemnya Kayak apa Tinggi banget Tinggi banget Oke ini adalah tampilan Dari Sisi kemudi Rubicon ini ya Kelihatan jauh lebih modern Karena banyak aksen Ada aksen aluminium Disini ya Ini Di gagang Bukaan pintu juga Ya Sudah ada aksen aluminiumnya Terus disini Untuk Mirernya juga Ya Terus disini ada aksen Berwarna merah Dove Ya Jadi lebih keren sih Kayaknya terlebih mewah gitu ya Tuh Kelihatan semua MIDnya sekarang sudah modern Ini Layarnya disini Ntar kita hidupin Kayak apa Terus speedometernya Itu ada Kayak dua ring gitu ya Dua ring Dengan berbalut Aksen Seperti aluminium Itu juga Kiri RPM Kanan Speedometer Oke Terus Untuk disini Untuk AC Segala macem Untuk on offnya Terus untuk volume Volume Entertainment Radio Video semua masih manual Berupa puteran Masih berupa puteran Puteran Ya Nah Karena disini gelap sekali Jadi Nah Masih muter-muter gini ya Tapi selebih dari itu Semuanya sudah digital Tinggal pencet Ya Posisi untuk Power Window Juga masih disini letaknya Tapi Dipermanis Dengan tampilan Yang tidak menyudut Ya Dilihat Pattern kan disini Dia lebih Lebih landai Kotak-kotaknya itu Lebih enak dilihat Oke Ini netnya ada disini Apa isinya ya Saya penasaran Oke Jadi disini ada auxiliary Ada USB juga ya Dan juga kayaknya bisa nyambung ke Handphone juga nih Kayaknya nih Oke Disini untuk penggerak 4WD-nya 4 Rodanya Lagi disini ada logo Jeep Lagi disini Sepertinya sih Dilih sepertinya ya Handbrake bisa di posisi ini Disana Kockholder Nah ini kita lihat Konsul Dashboard Kecil banget Masih kecil Tapi dalem banget ya Tapi yaudahlah cukup Untuk nampung Bahan Ya Handphone Ada buku petunjuk Cukuplah ya Gak gede banget soalnya Ini adalah kuncinya Oke kita coba hidupin ya Kayak apa Tampilan dari Oke Oke kita coba hidupkan ya Seperti apa Ini ada tombol Engine start off-nya disini Seperti apa Seperti apa Ini aktif semua Oh iya bener Itu ada logo Yang lo Segala macam Keren ya Ini juga MID-nya ada disini Jeep Uconnect Oke Accept Oke Oke Keren Keren Loading navigation Sini lengkap sekali Oh juga ada GPS Segala macam Jujur tampilannya Jempolan Keren banget Asli keren banget ya Kita lihat di atas ada apa Oke Sunvisor-nya Dilengkapi sudah dengan lampu Kiri-kanan Ya Sudah dilengkapi dengan lampu Terus Kemudinya sudah Oke Kita lihat konsul tengahnya Konsul tengah Seperti ini Ada dua tumpuk ya Ini Oke Saya rasa Oh ini Kita lihat dulu nih Ini katornya Seperti yang kelihatan Kiri untuk suhu Temperatur Yang kanan Untuk bensin Manis ya Bukan bentuknya bulat Tapi atas bawah Gini yang menurun Keren Keren Langsung ada Layar kompas juga disana W West Ada suhu disana 33 derajat Ada odometer Ada posisi Gear-nya Terus disini juga ada Panel dari Si gear giginya ya Ada 2 ham 4 ham 4 ham 4 time Normal dan 4 low 4 low Oke Saya rasa Itu saja Sekarang kita Lihat bagian belakangnya Ya Kita biar dulu Dipanesin Mobilnya Ini adalah tampilan Ini adalah tampilan Ini adalah tampilan Dari sisi belakang Wow Keren ya Garang banget nih Keliatannya nih Seperti yang kelihatan Kayak ada Apa ya Kayak tali-tali gitu ya Ini netnya juga Kecil Gak bisa banyak Nampung Misalnya netnya kan Gede atau panjang Nah ini kecil Rangkanya ini Keren banget Rangkanya Terus disini juga lengkap Untuk colokan USB-nya Ada Satu Dua Tiga Empat Oke Ada empat Terus disini Ada colokan Oke Ada colokan AC juga ya 230V 150W Oh disini Dia punya Individual Untuk Power Window Ada disini juga Di belakang Wah keren Oke Ada AC juga Diffusernya AC Oke Belakang Speaker Sama lah Di atas juga Yang lama juga ada ya Oke Apalagi Itu saja Disini juga Ada tempat Kayak Naruh Uang logam Atau apa gitu ya Yang Kecil-kecil Sepertinya Jeep ini ingin Membangkitkan lagi Aura naun Luansa wheelies ya Karena disini Ada lagi nih Karpet Jeepnya ini Ada logo wheeliesnya Terus Yang juga Tidak kalah diperhatikan Oleh Jeep ini adalah Karpet Matnya Coba perhatikan Polanya Ini kayak Orang bertualang Gitu ya Jadi bukan lurus-lurus Seperti biasa Tapi ini kayak Kontur Kontur jalanan Keren Keren Dari Rubicon terbaru Wrangler Rubicon terbaru Wow banget Perubahannya Wow banget Jadi Kalau menurut bahasa saya Si ini Tidak tahu apa Nama aslinya ya Cuma menurut saya ini Bukannya lagi Facelift Atau model baru Tapi menurut saya ini Sudah sebuah evolusi Dari si Rubicon Ya Loncatannya jauh banget Dari Rubicon lama Kalau dulu saya mikir Rubicon itu Aduh kurang worth it Kalau beli Tapi kalau sekarang Worth it banget Asli worth it banget Ya Dalamannya sudah jauh Lebih modern Ya kan Terus Fitur-fiturnya juga Oke-oke banget Semuanya Artinya Value for money nya Dapet banget sekarang Ya Jadi Bisa jadi Salah satu Rujukan Kalau kawan-kawan Pengen beli mobil Bisa untuk on-road Bisa untuk off-road Ya Tapi fiturnya dapet juga Maconya dapet Apalagi kalau cewek yang pake Waduh Kalau cowok mau nyenggol Mikir nih Mobilnya segede gaban Kayak gini Oke demikian dulu Video first impression Rubicon Terbaru Nanti kita ketemu lagi Di video-video First impression Lainnya First impression mobil ya Jadi Mohon maaf Jika ada salah kata Ya Salah sebut Maklum Bukan vlogger mobil Jadi yang bisa dilihat Cuma apa yang terlihat saja Ya Oke Sudah Dari tadi Menurut gak pergi-pergi Oke Bye-bye Have a next day Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video